Ada yang mau berkunjung, yaitu Ambatan DPR RI dari Partai Hanuran, Bapak Wijaya Kesumah. Nah, dalam hari ini, silakan Ibu-ibu nanti bertanya atau memang ada yang kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan, masalah balita, masalah posyandu, atau masalah lingkungan, terserah, nanti Bapak Wijaya Kesumah akan menjawab semua dari pertanyaan para Ibu-ibu. Dan saya terima kasih atas kesempatannya pada Ibu-ibu yang telah hadir di dalam acara dadakan ini. Kirainya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirainya kepada Bapak Wijaya Kesumah, anggota DPR RI Partai Hanuran, waktu dan empat kami persilangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW, Bapak-Bapak RT, terus kemudian juga para pengus warga. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Wijaya Kesumah Subroto. Kemudian di sini juga sudah ada Pak Fauzi. Pak Fauzi ini juga maju, Bu, untuk DPRD. Terus kemudian ada Bu Nora, Bu Nora ada di belakang ya, ya bagi-bagi-bagi kartu. Nah, mungkin saya cerita tentang latar belakang sedikit, Bu. Kenapa saya nyalek, kami-kami nyalek gitu ya, supaya Bapak-Bapak dan Ibu juga punya gambaran gitu. Nah, tentang apa yang terjadi di negeri kita yang tercinta. Kalau Ibu lihat berita, Bu, tiap hari itu isinya korupsi, Bu. Hampir setiap hari. Pusing kita. Terus kemudian, kalau Ibu lihat, dana yang dikorupsi dari tahun 2001, Bu, sampai 2014, itu jumlahnya 163 triliun. 163 triliun, Bu. Luar biasa. Tahun ini saja sudah 3,3. Tahun ini, baru sampai bulan Oktober. 3,3 yang dikorupsi sama anggota legislatif, eksekutif, dan terakhir yudikatif. Luar biasa. Negara kita rusak. Nah, kenapa rusak? Karena mereka pas waktu kampanye dulu, Bu, itu mereka ngeluarin uang banyak. Sehingga akhirnya mereka cari modal. Untuk kebalikin uang yang dikeluarkan pas waktu kampanye dulu, gitu. Nah, ini saatnya, tahun 2014 ini, jangan sampai terulang. Orang yang bersih, orang yang jujur, harus Ibu pilih. Siapapun, mau partai manapun, mau gerindra, kek, mau siapa, kek. Yang penting Ibu harus lihat orangnya, latar belakangnya, rekam jejaknya, maksudnya pengalamannya. Mampu gak dia jadi wakil rakyat di DPRS ini? Mohon maaf nih, kita lihat ya. Banyak artis, Bu, yang jadi. Gak semua artis jelek. Banyak artis yang bagus. Kayak Pak Pantowi, itu bagus. Itu boleh dipilih, tuh. Tapi banyak artis-artis yang asalnya alek, gitu. Padahal anggaran kita, Bu, anggaran di DPRS, itu buat kita semua. Buat perbaikan kampung. Jamannya pas waktu Alisa Dikin dulu, Bu, ini paku diperbaik, itu ada proyek namanya APBN. Terus kemudian, sejak dia kipa harto dulu, walaupun akhirnya dia terjurukus karena keluarganya, korupsi. Dia punya program, gitu. Punya yang namanya APBN. Terus kemudian dulu itu pernah mau dibikin apa? Tempat transportasi yang terbesar di Manggarai. Tapi sekarang pas ganti ke pemerintahan, APBN-nya datang. Yang namanya bis, gak pernah diperbaiki. Bis isinya copet mulu. Macet di mana-mana. Terus pemerintah yang sekarang bikin aturan, mobil murah. Kenapa gak misalnya uang buat mobil murah itu buat bis. Biar warganya nih bis gampang. Bisnya pake aset. Nah itu yang harus dipikirin. Terus kemudian kampung juga diperbaiki, harus ada fasilitas umum. Kayak misalnya, puskesmas itu mesti diperbaiki. Setiap puskesmas harus punya ambulan. Akhirnya dari mana? Dari pemerintah. Dan uangnya jadi korupsi, supaya uangnya bisa dipakai buat kesejahteraan. Terus kemudian, di kampung itu juga harus ada fasilitas buat anak-anak. Buat paut. Sekolah Al-Quran misalnya. Itu mesti dipikirin sama pemerintah gitu. Duitnya dari mana? Dari anggaran. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Nah kembali lagi, kita harus memberi warga, negara, siapapun yang jadi calik yang cerdas. Yang cerdas, yang mikirin rakyatnya, yang mau turun ke bawah, yang peduli dalam masyarakat dan punya pengalaman tentang itu. Nah sebagai informasi, di daftar itu ada komisi bu. Ada komisi satu sampai komisi sebelas. Masing-masing ada bidangnya. Ada bidang penyiaran, ada bidang pendidikan, terus kemudian ada bidang tentang infrastruktur, ya. Terus kemudian energi. Itu masing-masing ada bidangnya. Nah bidang-bidangnya itu sebagai, kita sebagai wakil ayah harus sesuai dengan bidangnya. Kita pengalamannya di bidang apa nih? Misalnya saya pengalamannya di minyak gitu ya. Mungkin di energi yang paling cocok. Bukan artis di teras itu terus kemudian dia ngelusin masalah negara. Nggak ngerti gitu. Kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya kurang. Nah itu yang terjadi di negara kita saat ini. Makanya kembali lagi bahwa kita sebagai masyarakat harus cerdas memilih. Gunakan pilih, pilihannya. Dulu Jokowi itu bukan siapa-siapa, bu. Tapi lihat, pelan tadi pasti dia melakukan perbaikan buat Jakarta. Yang namanya irigasi dia perbaiki. Kampung-kampung di Kitata gitu. Dia turun setiap kali. Dia dengerin aspirasi masyarakat. Nah kembali lagi bahwa kita harus memilih wakil rakyat yang cerdas. Memilih wakil rakyat yang memang memperhatikan kebutuhan ibu-ibu nantinya. Dan janjinya harus dicatat. Karena banyak caleg yang janji-janji. Oh begini nanti aku saya bangun. Wah udahlah. Makanya saya juga gak berani janji. Saya hanya bisa bawa ini, ini juga bantuan dari teman-teman. Ada telur. Ini juga dibantu, bu. Gitu. Terus kemudian dihidungi. Alhamdulillah dibantu sedikit lah. Gitu. Saya juga gak bisa janji apa-apa. Tapi kembali lagi bahwa kita harus mulai berhati-hati dalam memilih wakil rakyat. Pilih yang bersih, lihat rekam jejaknya. Kalau perlu digogel. Ini bener gak sih ini? Dia terlibat kasus apa enggak. Dilihat. Dia bersih, pilih. Gitu. Nah, saya juga dulu prihatin, bu. Kenapa saya nyalek, saya mungkin cerita sedikit. Saya itu dulu karyawan. Pernah kerja di perusahaan minyak di Pertamina. Terus saya pernah kerja di perusahaan Astra. Saya itu dulu tahun 80. Itu belajar sama orang Malaysia. Sama-sama bodohnya, bu. Orang Malaysia, orang Singapur, orang Filipina. Belajar sama-sama bodohnya, belajar tentang minyak. Tapi tahun 90, 10 tahun kemudian. Petronas itu bisa sponsorin yang namanya MotoGP Balapan, internasional. Pusaha minyaknya di luar negeri. Sementara Pertamina, begitu-begitu aja. Bensin naik, masyarakatnya susah. Karena di Pertamina itu hampir sebagian besar yang jadi pengurusnya adalah dari partai politik. Akhirnya jadi apa? Jadi tempat bancakan. Tempat keuntungan buat dia. Kilihatin, saya. Nah, makanya pas waktu ada kesempatan 2014, saya memberanikan diri akhirnya memutuskan untuk jadi calon legislatif. Nah, saya juga berhati-hati, bu, untuk memilih partainya. Saya lihat dulu, dan Hanura itu, Alhamdulillah tidak ada satu pun yang terlibat kasus korupsi. Akhirnya saya beranikan diri. Saya harus maju. Harus jadi wakil rakyat gitu, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, itu kira-kira latar belakang saya, kenapa saya nyalek. Dan saya juga mengundang teman-teman, Pak Fauci ini juga, Habib yang sangat nasionalis. Kita ini negaranya Pancasila, bu. Saya muslim, bu Nora, beda agama. Tapi saya tetap dukung dia, karena dia memikirkan masyarakatnya gitu. Saya muslim, tapi saya tetap. Kita harus berdasarkan Pancasila. Pertama ada ketua nama Issa, siapapun gitu. Kalau kita lihat jamannya Pak Harto dulu, yang namanya Masjid Istiqlal, itu sebelahan sama katedral gitu. Saya keluar nanti, sama. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama, siapapun. Latar belakangnya. Itu adalah urusan antara Tuhannya dengan dia. Tapi kita hubungan manusia, kita harus jadar. Kalau kita akan terkotak-kotak, akhirnya negara kita jadi rusak. Dari saya, saya kira cukup mungkin Pak Habib nih. Pak Habib mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata sambil kita mempersiapkan untuk aktifasinya. Kita persiapkan aktifasinya, mungkin Pak Habib bisa memberikan percelahan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.